Intro Merdeka, Merdeka, Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya khususnya kelas 4 Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dan selalu ceria Senang rasanya ibu bisa berjumpa dengan kalian kembali Tentunya dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Selama 30 menit ke depan ibu akan menemani kalian Bagi anak-anak yang baru saja duduk di kelas 4 Tentunya belum kenal ibu ya Perkenalkan nama ibu adalah ibu Umi Solika Ibu berasal dari SDN Wonokusumo 5 nomor 44 Surabaya Sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu Kita memohon kepada Tuhan yang Maha Esa Agar senantiasa diberikan kesehatan Diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran Baik anak-anak kita berdoa bersama Sikap duduk yang baik kita berdoa bersama Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak hari ini masih dalam nuansa kemerdekaan ya Kemarin kita sudah memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia Yang keberapa? Iya yang ke 76 Nah kita ucapkan sama-sama Dirgahayu Republik Indonesia Ke 76 Indonesia tangguh Indonesia tumbuh Nah untuk menambah semangat kemerdekaan kita Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu hari merdeka Nah nanti ibu akan membirama ya Biramanya adalah 2 per 4 Anak-anak di rumah mengikuti sambil berdiri Nah ibu akan membirama dari sini Sudah siap anak-anak? Yuk kita menyanyi bersama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Terima kasih Ya luar biasa sekali Semangat ya anak-anak ya Tentunya kita sebagai generasi Kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya Baik anak-anak kita hari ini Akan belajar tentang manfaat dan perubahan energi Nah kemarin di pembelajaran sebelumnya Anak-anak sudah mempelajari tentang macam-macam energi Contohnya salah satunya adalah energi listrik Listrik ini dihasilkan dari sumber energi lain Nah energi listrik ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Untuk menyalakan peralatan elektronik Nah kali ini kita akan belajar tentang perubahan energinya Nah disini kita akan mempelajari bahwa energi itu dapat berubah bentuk Berubah bentuk menjadi energi yang lainnya Nah perubahan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Nah perubahan energi yang seperti apa? Nah kita pelajari bersama Nah ini adalah gambar tentang menjemur ikan Nah menjemur ikan tentunya membutuhkan energi apa ya? Energi dari mana? Ya betul sekali energi matahari Kita membutuhkan energi matahari Terjadi perubahan energi apa? Iya betul dari energi cahaya menjadi energi panas Sehingga bisa mengeringkan ikan Nah ini bisa dimanfaatkan untuk mengawetkan ikan Nah biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan ikan asin Berikutnya adalah kegiatan menyetrika baju Menyetrika baju ini membutuhkan energi dari mana? Iya energi listrik Membutuhkan energi listrik Berarti terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi panas Sehingga baju yang tadinya kusut menjadi lebih rapi Berikutnya yaitu Nah kalian pernah bermain layang-layang? Iya tentunya ketika kalian bermain layang-layang Kalian membutuhkan energi dari mana? Iya membutuhkan energi dari angin Terjadi perubahan energi apa ketika kita bermain layang-layang? Iya ketika kita bermain layang-layang Terjadi perubahan dari energi angin menjadi energi gerak Sehingga bisa menggerakkan layang-layang Nah berikutnya adalah membakar ikan Kegiatan ini membutuhkan energi apa? Energi kimia Betul sekali Terjadi perubahan energi apa ya? Iya terjadi perubahan dari perubahan energi kimia menjadi energi panas Karena iya tadi yang tadinya ikan itu bisa masak Bisa matang dengan sempurna Nah berikutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang energi Jangan kemana-mana tetap dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guru ku Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Merdeka Saya Adis Tariono, Ketua DPRD Kota Surabaya Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bekerja mengisi kemerdekaan Demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia Mari kita kebebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 Dengan mengikuti vaksinasi dan selalu mematuhi protokol kesehatan Agar penyebaran COVID-19 dapat kita kendalikan Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Direksi dan Segenap Karyawan Cat Emko mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Bersama Cat Emko Terima kasih telah menonton! Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya Nah, di depan saya ada kalung Alhaya Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni Yang disebut dengan vitamin udara Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah Yang setara dengan sinar matahari pagi Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi lho Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami Dan dapatkan diskon spesialnya Hai, jumpa lagi tentunya dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak di segmen yang pertama tadi kita sudah belajar tentang energi listrik Nah, berikutnya kita akan belajar tentang Iya, disini bahwa energi listrik itu sangat dibutuhkan oleh manusia Sehingga karena sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat Tentunya yang harus kita lakukan adalah Menghemat energi Nah, salah satu contoh cara kita menghemat energi Contohnya apa ya anak-anak ya? Nah, ini disini ibu punya kegiatan ini Kita akan membuat kipas dari kertas Nah, kipas dari kertas ini biasanya kalau kita udaranya gerah atau panas Kita biasanya menyalakan kipas angin Kipas angin membutuhkan energi listrik Nah, kita akan menggunakan kipas kertas untuk menghemat energi Nah, disini ibu sudah menyiapkan Disini kita bisa menggunakan kertas bekas Kertas bekas ini bisa kita ambil dari majalah Atau mungkin cover buku Atau mungkin buku-buku bekas yang sudah tidak dipakai Nah, ini kita fungsinya adalah untuk menghemat kertas Nah, untuk membuatnya sangat mudah Yang pertama yaitu kita siapkan satu lembar kertas Kita bentuk menjadi persegi Nah, seperti ini Kemudian kita potong Kita potong Dan potongannya disini seperti ini Nah, kemudian Kita lipat salah satu sisinya Kira-kira 2 cm ya Kita lipat Nah, kemudian kita balik Kita lipat lagi sampai habis Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah Nah, karena ini sangat mudah Karena ibu menggunakan bahan kertas yang agak keras Sehingga ibu Umi menggunakan double tape ya Untuk merekatkan sisinya Nah, sudah jadi seperti ini Nah, kemudian kita lipat menjadi dua Kita pertemukan sisi yang berhadapan Kemudian kita beri double tape Anak-anak kalau menggunakan kertas yang agak lunak Tidak keras Itu bisa menggunakan lem kertas Nah, karena disini Bu Umi menggunakan cover buku Buku gambar ya Nah, ini kita rekatkan Nah, sudah jadi Kipas tanpa menggunakan energi listrik Nah, anak-anak bisa mencoba dengan kreasi yang lain lagi Bisa dari plastik Atau mungkin dari botol-botol bekas Yang bisa dimanfaatkan kembali Nah, anak-anak tadi ibu sudah mencontohkan Bahwa kita harus menghemat penggunaan kertas Ibu menggunakan kertas bekas Bisa dari cover buku Atau mungkin majalah-majalah atau koran bekas Nah, kenapa kita harus menghemat kertas ya Siapa yang tahu? Nah, kenapa kita harus menghemat kertas? Nah, kita lihat disini Ada ilustrasi gambar dari Budi Budi ini adalah sepupu Beni Dia sedang mengerjakan tugas dari ibu guru Dia menggunakan banyak sekali kertasnya Sehingga banyak sekali kertas yang terbuang Disitu setelah menulis ternyata katanya salah Sehingga dibuang oleh Budi Nah, anak-anak setuju tidak Dengan yang dilakukan oleh Budi Kenapa? Iya, karena dia memboros-memboroskan kertas Membuang-buang kertas Nah, alasannya apa? Kenapa kita tidak boleh membuang-buang kertas? Kita harus menghemat kertas Nah, disini anak-anak bisa Bahwa dengan menghemat kertas Tentunya kita juga dapat menghemat energi Karena dalam produksi membuat kertas itu Membutuhkan misalnya untuk memotong pohon Itu menggunakan gergaji listrik misalnya Atau mungkin menggunakan gergaji Yang menggunakan bahan bakar Nah, disini Setelah kita bisa Kalau kita bisa menghemat energi Tentunya kita bisa menghemat apa? Karena kertas ini dibuat dari bahan kayu Sehingga kita bisa menghemat pohon-pohon Yang ada di hutan Nah, kalau kita sudah menghemat pohon-pohon Yang ada di hutan Tentunya bagaimana? Iya, menjaga bumi kita agar tetap hijau Nah, kalau bumi kita banyak tanamannya Tentunya produksi oksigen juga banyak Nah, kalau kita juga bisa menjaga bumi Maka hidup kita akan menjadi nyaman Nah, itu adalah kenapa alasan kita untuk menghemat penggunaan kertas Nah, cara menghemat kertas itu ada beberapa cara Nah, cara yang pertama Kita bisa menggunakan sisi yang kosong Untuk misalkan akan menulis Kita bisa menggunakan sisi yang masih kosong Kita manfaatkan Kemudian, supaya tidak membuang-buang kertas Kita bisa lebih teliti dalam menulis Kita konsep dulu Kita rencanakan dulu apa yang akan kita tulis Sehingga tidak terjadi banyak kesalahan Berikutnya, yaitu Nah, ini kita menggunakan Iya, menggunakan hanya ketika kita butuhkan saja Jadi tidak Misalkan tidak kita butuhkan Kita tidak perlu menggunakan kertas Nah, dalam penggunaan kertas Tentunya ada hak dan kewajipan yang harus kita laksanakan Hak kita adalah menggunakan kertas tersebut Kemudian, kewajipan kita apa? Nah, kewajipan kita adalah menghemat penggunaan kertas Nah, di antara hak dan kewajipan itu harus kita laksanakan secara seimbang Nah, hak dan kewajipan harus kita laksanakan secara seimbang Kenapa? Nah, memang kita berhak untuk menggunakan kertas Tetapi, orang lain juga berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman Nah, sampai di sini Untuk pembelajaran kita di segmen yang kedua Nanti di segmen yang ketiga Kita akan belajar tentang sumber daya alam Penasaran bukan? Nah, jangan kemana-mana Tetap dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guru-guru Bank Jatim akan terus berevolusi untuk menghadapi tantangan Dan bersiap untuk menyambut era baru Dan mendukung generasi digital Memberikan dukungan para pengusaha kecil yang berperan besar dalam perekonomian Senantiasa menciptakan peluang di tengah dunia yang bergerak dinamis Mulai dari sekarang hingga generasi yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahai Merdeka Saya Adis Tariono, ketua DPRD Kota Surabaya Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bekerja mengisi kemerdekaan Demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia Mari kita kebebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 Dengan mengikuti vaksinasi dan selalu mematuhi protokol kesehatan Agar penyebaran COVID-19 dapat kita kendalikan Semoga Tuhan yang mengkuasa senantiasa melindungi kita semua Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahai Hai hai hai, masih dengan Bumi dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Nah anak-anak, di segmen yang ketiga ini Kita akan belajar tentang sumber daya alam Nah sebelumnya kita harus ada hal-hal yang bisa kita lakukan Agar energi itu tidak cepat habis Nah apa saja yang bisa kita lakukan Yaitu kita bisa mencabut peralatan listrik ketika tidak digunakan Nah biasanya kita akan peralatan listrik di rumah dalam mode siaga Nah itu sebetulnya bisa menyedot listrik Sehingga biaya listrik juga akan lebih tinggi Nah kita matikan saja jika tidak digunakan Kemudian bisa dengan mencuci pakaian Dengan memperhatikan tingkat suhunya Nah biasanya ada bahan yang keras Ada bahan yang lembut Nah itu tentu saja pengeringannya juga berbeda waktunya Nah kemudian ketika kita akan menempuh jarak yang dekat Jika memungkinkan kita bisa melakukan dengan berjalan kaki Nah berjalan kaki juga bisa membuat badan kita lebih sehat Tanpa harus menggunakan kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar Kemudian kita bisa mematikan lampu ketika matahari sudah muncul Nah matahari ini bisa menggantikan penerangan Jadi ketika siang hari pagi hari kita bisa mematikan lampu Kemudian menggunakan lampu hemat energi Nah lampu hemat energi ini memang sedikit agak mahal Tapi dapat bertahan lama Sehingga bisa menghemat biaya listrik Kemudian kita bisa mematikan air jika tidak digunakan Nah biasanya untuk keran yang bocor harus segera diperbaiki Supaya pembayaran rekening air lebih sedikit Kenapa? Karena kebanyakan di kota itu penggunaan listrik Hanya untuk penyediaan air Nah kemudian kita bisa menanam pohon Atau mungkin menanam tanaman di sekitar rumah kita Kemudian bisa mengecat rumah kita Mungkin di iklim hangat kita gunakan warna yang terang Kemudian di iklim yang Ini bisa menggunakan warna yang gelap Di iklim yang dingin kita bisa menggunakan warna yang gelap Kemudian kita juga bisa dengan menanam pohon itu bisa menghemat energi Kemudian berikutnya kita menggunakan tas belanja sendiri Supaya apa produksi plastik ini juga sedikit dikurangi Sehingga penggunaannya pun juga sedikit berkurang Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita akan menghemat energi Nah anak-anak kemarin di pembelajaran sebelumnya Anak-anak sudah belajar tentang sumber daya alam Sumber daya alam itu dibedakan menjadi berapa? Dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Nah anak-anak selain energi kita juga harus menghemat sumber daya alam Nah sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah Nah kita akan belajar tentang sumber daya alam yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh Nah sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari Nah ini adalah sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh Seperti yang sudah ada di depan bumi disini ada beberapa tumbuhan yang bisa kalian dapatkan dengan mudah di pasar-pasar tradisional ataupun pasar modern Nah ini biasanya dimanfaatkan untuk bumbu masakan Biasanya masakan Indonesia tidak lepas dari bumbu-bumbu ini Nah ini sangat mudah kita dapatkan Nah selain sebagai bumbu masakan ternyata tanaman ini sangat bermanfaat sebagai obat tradisional Tapi tentunya dalam mengkonsumsinya tidak boleh secara berlebihan Dan harus berdasarkan saran dokter kita harus periksa dulu sakitnya apa Jadi tidak sembarangan mengkonsumsi kemudian dalam batasan jumlah tertentu Tidak boleh berlebihan Yang pertama yaitu jahe Nah disini ada jahe Jahe disini ada dua macam ya Disini ada jahe putih dan juga jahe merah Nah ini biasanya segar kalau kita seduh dengan air panas Bisa ditumbu atau mungkin dikupas diiris tipis-tipis atau mungkin bisa dibakar Nah manfaat dari jahe ini adalah untuk mengatasi masalah pencernaan Kemudian sebagai obat untuk nyeri otot sendi Kemudian bisa sebagai pelega tenggorokan ketika kalian sedang batu Nah ini adalah manfaat jahe Kemudian berikutnya disini ada kunyit Nah kunyit ini biasanya kita temukan bahwa kunyit ada yang berwarna oranye Ada yang berwarna putih Nah kalau putih berarti kunyit putih Nah biasanya disebut dengan kunir Nah manfaatnya selain sebagai pewarna alami ketika ibu kalian membuat nasi kuning Biasanya menggunakan kunir ini Ini bisa dimanfaatkan sebagai anti jamur atau anti mikroba Kemudian sebagai obat alergi alami Dan sebagai penambah daya kesehatan pencernaan Nah kemudian sebagai penghilang rasa sakit alami Ini adalah manfaat dari kunyit Berikutnya yaitu Apa ini ya Ini temulawak Temulawak ini bentuknya hampir sama dengan kunir Hanya saja lebih halus Ini bisa dimanfaatkan untuk Pencernaan Kemudian bisa untuk menambah nafsu makan Ini adalah manfaat dari temulawak Ini bisa dikonsumsi dengan mungkin dikupas sama seperti jahe Sama seperti jahe atau kunir dikupas Kemudian diseduh dengan air hangat Berikutnya yaitu Ada kencur Nah kencur disini sangat bermanfaat sebagai obat batu Sebagai obat diare Dan juga sebagai bahan dasar jamu Sebagai bahan dasar jamu Nah ini biasanya beras kencur Nah berikutnya yaitu disini ada cengkeh Cengkeh ini juga sangat bermanfaat Untuk apa? Ini juga mengandung antioksidan Sehingga bisa dimanfaatkan untuk menambah kesehatan tubuh Kemudian ada bawang putih Bawang putih disini memiliki Manfaat bisa mengendalikan kolesterol tinggi Tekanan darah Ataupun bisa melawan radang Itu adalah beberapa manfaat dari Bahan-bahan tumbuhan tersebut Nah berikutnya disini adalah kesimpulan Dari pembelajaran kita hari ini Bahwa energi dapat berubah bentuk Menjadi energi yang lainnya Nah perubahan energi ini sangat bermanfaat Dalam kehidupan sehari-hari Indonesia kaya akan sumber daya alam Yang sangat bermanfaat Bagi kehidupan manusia Dan bagi kesehatan tubuh Nah kemudian kita harus menghemat energi Dan sumber daya alam Agar tidak cepat habis Hak dan kewajiban harus kita laksanakan Dengan seimbang Nah ini adalah tugas kalian hari ini Yaitu melakukan percobaan Anak-anak bisa melihat pada buku tema 2 Di halaman 52 dan 53 Setelah melakukan percobaan Anak-anak buat laporan percobaannya Nah kalian laporkan kepada guru kelas kalian Nah itu adalah pembelajaran kita hari ini Anak-anak ayo hemat energi Dan laksanakan hak dan kewajiban Dengan seimbang Senang rasanya ibu bisa menemani kalian Selama 30 menit ke depan Nah anak-anak kita akan berjumpa kembali Tentunya dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Terima kasih telah menonton!